Setelah keputusan resmi AFC terbit, dan memutuskan bahwa Wasid Ahmed Alkaf terbukti bersalah, Timnas Indonesia berpotensi mendapat poin penuh atas hukuman WO pada Bahrain. Wasid Ahmed Alkaf akhirnya resmi mendapat sanksi dari AFC, lantas, mengapa AFC justru menghukum Wasid yang disinyalir bersekongkol dengan Bahrain, yang mana Presiden AFC sendiri merupakan orang Bahrain, lantas, apa penyebab AFC yang dicurigai sebagai dalang dari skandal ini semua, justru menghukum Wasid terbaiknya. Berikut kronologi ceritanya, mengapa bisa, Wasid Ahmed Alkaf akhirnya justru disansi AFC. Setelah aduan PSSI pada FIFA soal kecurangan Wasid Ahmed Alkaf yang memimpin laga penting antara tuan rumah Bahrain kontra Indonesia, akhirnya direspon oleh FIFA, walau memakan waktu yang cukup lama, namun pada akhirnya FIFA memutuskan agar penegasan hukum aturan FIFA harus dijalankan oleh Konfederasi Sepak Bola Asia, atau AFC. Atas perintah dari FIFA itulah, akhirnya AFC merespon surat aduan PSSI yang sempat mereka tolak sebelumnya. Respon FIFA terhadap kasus Bahrain ini mulai diinvestigasi berbarengan pada saat Federasi Bahrain dan PSSI mengirim surat permohonan venue yang akan digunakan saat pertandingan leg kedua antara Indonesia kontra Bahrain. Selain putusan FIFA yang perpihak pada Indonesia, FIFA sekaligus menyelesaikan masalah aduan PSSI soal kompetensi integritas Wasid Ahmed Alkaf yang dianggap banyak menyalahi aturan hingga sangat merugikan pihak Indonesia. Merujuk pada ketegasan FIFA tersebut, bermula dari surat aduan kedua belah pihak, antara Federasi Bahrain dan Indonesia, sebab aduan itulah, FIFA juga menginvestigasi pertandingan yang dimimpin oleh Wasid Alkaf. Dan pada akhirnya, FIFA dengan tegas, mengarahkan AFC selaku otoritas tertinggi Konfederasi Sepak Bola Asia, untuk memberi sanksi pada semua Wasid yang bersangkutan. Dan pada akhirnya, surat elektronik terbuka, AFC dengan resmi memanggil Wasid yang bertugas saat pertandingan Bahrain kontra Indonesia. Berikut isi surat sanksi dari AFC tersebut, AFC dengan resmi telah memanggil Wasid Ahmed Alkaf, Wasid Muhammad Nasmi dari Malaysia dan Abdullah Aljamali dari Kuwait untuk diselidiki pasca insiden dan kesalahan serius pada jalannya pertandingan antara Indonesia versus Bahrain, sekaligus pertandingan Al-Hilal versus Al-Ain, serta memanipulasi protokol VR. Mereka diperkirakan akan dihukum hingga akhir musim olahraga seluruh Asia selesai. Itulah kurang lebih isi dari surat AFC, yang mana surat pemanggilan AFC tersebut, sebab perintah dari FIFA untuk memberi sanksi pada Wasid yang melanggar aturan FIFA. Bisa dikatakan, berkat surat permohonan dari AFC pada FIFA soal pemindahan venue tersebut, justru membuka fakta baru, yang mana berita tersebut sudah terlebih dahulu trending di media dunia, yang mana, kini AFC justru kehilangan Wasid terbaiknya untuk memuluskan langkah Bahrain menuju piala dunia. Dan menariknya, sanksi tersebut, masih bersifat sementara, FIFA akan kembali menginvestigasi kasus tersebut untuk menjatuhkan sanksi final yang mungkin akan lebih berat, jika AFC terbukti tidak tegas dalam memberi hukuman pada Wasid yang bersalah. Bahkan untuk hukuman sementara ini, belum mengarah pada hasil pertandingan yang berakhir dengan skor imbang 2-2, dan sangat mungkin terjadi jika sewaktu-waktu hasil skor dari laga tersebut, bisa saja berubah seiring dengan aduan yang berlajut, serta investigasi jalannya pertandingan secara mendetail, tergantung hasil investigasi AFC, dan pada keputusan finalnya, akan kembali diinvestigasi oleh FIFA nantinya, tergantung dari tuntutan pihak yang dirugikan, jika pihak yang dirugikan yakni Indonesia masih mengirim laporan keberatan atas hasil skor, maka FIFA lebih mendalami, bahkan hingga menelusuri seluruh jejak elektronik jalannya pertandingan, VR, dan lainnya, jika sudah dalam investigasi lebih jauh, maka FIFA baru akan menjatuhkan keputusan finalnya, akankah Bahrain dianggap kalah WO sebab gol kedua terjadi di luar menit yang sah, atau mungkin bisa berupa sanksi yang lainnya, menarik untuk dinanti. Saking trending topik dunia, hingga pemain terbaik dunia Cristiano Ronaldo, ternyata juga menyorot pertandingan timnas Indonesia. Jelang berduel kontra Jepang dan Arab Saudi, Sintayong telah menyusun starting line up terbaik untuk meraih poin dari Jepang dan Arab Saudi, sekaligus mematangkan strategi permainan, untuk menghancurkan Bahrain di gelora Bung Karno. Sebelum kita bahas, mohon disimak hingga selesai, agar Anda dapat memahaminya secara utuh, berikut berita update selengkapnya yang sudah kami rangkum. Saking trending topik dunia, hingga pemain terbaik dunia Cristiano Ronaldo, ternyata juga menyorot pertandingan timnas Indonesia, soal kecurangan wasit timur tengah yang tidak berintegritas dan merugikan Indonesia. Si R7 sebelumnya pernah mengatakan, jika sepak bola Asia ingin lebih maju, maka berlakulah adil secara profesional, si R7 memang sering mendapat keputusan yang aneh dari wasit timur tengah. Apalagi saat ini si R7 membela klub Al Nasser, yang merupakan klub papan atas Liga Saudi. Wasit dari timur tengah, kerap mengambil keputusan tak masuk akal bagi Ronaldo. Entah keputusan itu menguntungkan, atau bahkan merugikan, menanyakan keputusan wasit dari timur tengah, mengedepankan kepentingan di luar lapangan. Bahkan baru-baru ini, si R7 seolah ingin menolak penghargaan kategori pemain terbaik Liga Saudi, Ronaldo merasa khawatir menerima penghargaan tersebut. Ia seolah tak ingin menerima penghargaan tersebut. Reaksi datar Ronaldo merujuk pada pernyataan terbukanya pada media, acara seperti Global Award, Ballon d'Or, dan sebagainya, sering merujuk pada popularitas seorang pemain. Saya tidak ingin, biala semacamnya didistribusikan berdasarkan popularitasnya bukan sebab penampilannya, hal itu akan merusak sisi pandang generasi berikutnya, serta citra olahraga itu sendiri secara global. Ronaldo mengaku, jangan sampai suatu penghargaan itu diberi pada seorang pemain sebab hanya karena popularitasnya bukan karena performanya. Ronaldo berharap, agar kebiasaan tak benar itu segera dievaluasi lagi, demi kemajuan olahraga dunia yang lebih kompetitif. Untuk kedepannya, tolong berikan suatu penghargaan tersebut, sesuai dari konteks piala itu sendiri. Itulah pernyataan terbuka Ronaldo di media Jazira Arab. Usai ditahan imbang dan terlempar di urutan kelima klasemen sebab kecurangan wasit dan kelicikan pemain Bahrain, Sintayong berjanji akan kerahkan seluruh pemain terbaiknya untuk habisi Bahrain di GBK. Saiwer Sintayong pada Federasi Sepak Bola Bahrain, Federasi Bahrain diharap untuk bersiap terima catatan sejarah terburuknya di GBK. Pernyataan mengejutkan Sintayong, Usai menelan kekalahan dari China, hal itu langsung dikonfirmasi olehnya seusai tiba di Indonesia. Kekalahan dari China, menjadi cambukan semangat pelatih asal Korsel tersebut, terlempar di urutan kelima klasemen sementara, membuat Sintayong berbenah, akan semakin mempertimbangkan keputusannya sebelum menurunkan starting line-up serta strategi permainan di atas lapangan. Melalui sekjen PSSI Yunus Nusi, ketua PSSI Eric Thohir akan mengadakan evaluasi mendalam untuk laga berikutnya melawan Jepang dan Arab Saudi. Sebelumnya, Sintayong sudah menargetkan 4 poin di 2 laga, 1 poin saat menghadapi Jepang, dan 3 poin saat melawan Arab Saudi. Target tersebut terbilang cukup berat, pasalnya, Jepang juga berambisi untuk mengalahkan Indonesia di GBK demi mengamankan posisinya yang dirasa belum cukup aman, namun Sintayong bertekad, minimal meraih hasil imbang saat menghadapi Jepang di GBK. Untuk laga kedua melawan Arab Saudi, Sintayong lebih optimis untuk mengalahkan Saudi di GBK, pasalnya, besar kemungkinan, Kevin Dix sudah dapat bermain saat menghadapi 2 laga tersebut. Benteng pertahanan akan semakin solid, tinggal mengasah lini depan, apalagi saat ini Arab Saudi tengah mempersiapkan pelatih baru untuk menggantikan Roberto Mancini yang terancam dipecat dalam waktu dekat. Hal itu semakin menyeberburuk fondasi sekuat Arab Saudi, dan sebaliknya, Indonesia bersiap untuk mengatur strategi permainan menyerang saat menghadapi Arab Saudi. 4 poin yang jadi target Sintayong tersebut sebetulnya cukup berat, namun jika kita merujuk pada materi pemain timnas Indonesia, bahkan market value-nya jauh lebih mahal dari timnas Arab Saudi. Tentu hal itu semua merujuk pada kualitas setiap pemain, tinggal membangun chemistry lebih dalam lagi. Jika target 4 poin di 2 laga itu terwujud, posisi Indonesia tentu akan jauh lebih aman dan berpotensi menggeser posisi Bahrain bahkan Arab Saudi. Begitu murkanya Sintayong usai ditahan imbang Bahrain dengan cara yang kotor, Sintayong merasa kemenangan penting Indonesia dirampok oleh Wasid yang bersekongkol dengan para pemain Bahrain. Sintayong mengatakan, Saat menghadapi Bahrain, para pemainnya sulit menahan emosi, skuad Garuda bermain tidak efektif sebab sudah dibelenggu rasa emosi. Sepanjang pertandingan Wasid Alkaf selalu merugikan Indonesia, bahkan jika pertandingan itu fair play, Sintayong yakin tim asuhannya dapat bermainan jauh lebih dari hasil skor 2-2. Sebelum Sintayong pulang ke Korea untuk beristirahat, Sintayong mematok kemenangan telak atas Bahrain di GBK. Sintayong berjanji akan menurunkan skuad terbaiknya di setiap lini, apalagi dari segi kualitas dan mental bertanding, Bahrain masih di bawah Indonesia. Sintayong berjanji akan buat para pemain Bahrain kesulitan berdiri, strategi menyerang total akan langsung diterapkan sejak babak pertama, Sintayong pastikan akan buat para pemain Bahrain kesulitan berdiri. Sebab keram dan kekelahan, tidak ada pilihan lain untuk menumpas Bahrain dengan skor telak di GBK, skuad Garuda dipastikan langsung mengurung Bahrain sejak awal hingga selesai pertandingan untuk menciptakan peluang bahkan gol sebanyak mungkin, selain faktor di atas lapangan yang akan menggempur Bahrain, ditambah dengan sorak-sorai puluhan ribu ultras Garuda. Hal itu tentu akan buat para pemain Bahrain frustasi hingga membuat banyak kesalahan sendiri, rencana gila itu benar-benar akan diterap Sintayong. Sebab saking murkanya Sintayong pada hasil laga yang tidak adil, menumpas Bahrain dengan kualitas permainan, itulah satu-satunya cara untuk diperlihatkan pada dunia. Sebelum meninggalkan tayangan ini, silakan Anda subscribe channel YT Real ini, agar Anda terus mendapatkan berita perkembangan serta informasi jadwal pertandingan Timnas Indonesia selanjutnya. Sampai jumpa di tayangan berikutnya, by YT Real